Terima kasih. 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 Difotoin Suka di kontenin Kayak gitu kan Yaudah di kontenin Ini Kalau gak selahir bulan ini Juga ada lagi Mungkin Ducati Sama H2 itu Duet Kita duetnya Saya pake motor kecil Ya siapa tau viral kan Sogun Mainnya sama Ducati Jadi Temen-temen Kalau kamu tau Fumio ini Gak punya motor Sport sama sekali Belum Belum ya Belum Iya belum Naiknya itu Cuma Naiknya apa Sogun SP Sogun Jangan macem-macem kamu Sogun bapak Jangan macem-macem kamu Jadi gini ya Fum Dari Fumio ini mungkin Ada pelajaran yang bisa kita ambil Kalau misalnya kita pengen Jadi motovlog Gak harus Gak harus kita punya dulu kan Kita gak punya Juga gak masalah Asal kita misalnya Kita bisa lobby ke orang-orang Yang memang punya Terus kamu pinjem motornya Untuk direview ya kan Kayak gitu Jadi gak ada alasan Aduh aku kan gak punya motor besar nih Kayak gitu kan Pokoknya Yang pertama ya Pakai hashtagnya Biar keren Berani memulai Jadi gitu ya Yang penting Yang penting Ada kemauan Kita cari tahu Siapa sih Orang yang punya Di kebumen gitu ya Kadang juga gak sengaja Ketemu di jalan gitu Itu saya sama Itu yang Bang John itu Dia pakai ZX 10 Ya itu Ya pertama kali ya Mungkin di kebumen Ada motor kayak gitu Puasa kemarin Saya sengaja nge-vlog Saya lagi bikin vlog Tutorial Willy Jumping Nah saya sengaja Mau lewat rumahnya Bang John Eh ternyata Bang John keluar Simpangan Wah bu Saya kejar kan Saya kejar Terus jadi kenal Jadi ngobrol Ya udah kayak gitu Terus kita sering riding bareng Gak ngeliat Gak ngeliat pandang Saya gitu loh Saya motor kecil sendiri Yang lain motor gede-gede Yang penting terkonten Akrab gitu Alhamdulillah ya Bisa seperti ini Dan mereka juga Yang punya motor juga open ya Kalau misalnya kita pengen review Dari motor mereka ya kan Iya Terus Kalau Jody sendiri Cot Untuk Kita pengen jadi MotoVlog ini Kalau Jody Ada berapa kamera sih Yang kamu pasang di motor Dan juga helm Kalau di motor Sama helm Dua Di motor satu Sama di helm satu Lagi kamu pakenya apa nih Kalau yang di helm Saya pakai GoPro Hero 4 Gobro Karena GoPro Hero 4 itu kan Support mic Nah micnya gampang Micnya gampang Oh iya Kalau yang di motor Saya pakai YI Inter lah Oh iya Itu udah bagus kualitas Pakai Xiaomi ya Xiaomi Tinggal bagaimana editingnya nanti Yoi bener-bener Jadi Jadi apa namanya Nggak harus pakai Kamera yang Luar biasa kan Yang harus canggih banget Yang mahal juga Kalau misalnya kita punya Cuman Xiaomi Ya juga nggak masalah juga ya Ini Fumio juga Kayaknya kemarin Ada bikin Xiaomi Cuman bisa disambungin Kayak Intercom gitu Atau gimana Oh iya betul Itu kan kemarin Hasil uji coba Dari si itu temen Ritwan Ritwan ya tau ya Yang anak lowrider Iya lowrider Yang memang suka Suka sepeda Tapi ternyata memang Dia juga suka Ngotak-katik Barang elektronik ya Saya kan kebetulan Ada intercom Intercom Ya titipan lah Dari temen Mas itulah Iya Iya Nah terus saya punya kamera Nah si Ritwan itu Ngasih tau Ini bisa kok Nyambung ke kamera Biar nanti Pada saat nge-vlog Suara lawan bicara Bisa masuk ke vlog Kayak gitu kan Yaudah silahkan Di uji coba Rusak ya Wis Anu namanya juga uji coba Demi Apa ya Demi Saya buat nge-vlog Baru dua kali Terus tadi Ini saya pulang Saya udah mas Ada yang langsung Langsung lakuin Langsung lakuin Oke Langsung lakuin Upgrade Dapet ini gak Dapet Lebih hadis itu Dapet untung juga Lama-lama bisa bikin Bisa bikin bisnis kan Iya bisa Dari situ kan Untuk motovlog pemula Yang pingin Obrolanya bisa masuk ke kamera Pakai low budget gitu ya Misalnya kayak Xiaomi Terus dikasih Hintercom yang Yang 300 ribuan Atau berapa itu ya Itu bisa Sebenarnya bisa Bahkan Suaranya itu Bisa jernih banget gitu Iya Bisa sejernih Sejernih embun pagi Gini Saya memperhatikan ya Ada Motovlog Dia pakai Kamera GoPro nya yang harganya Sekian 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 Sama Sena Yang harganya sekian 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 Itu sekitar 8 juta Itu kalau bagi pemula Itu berat Cukup berat Berat banget Nah ternyata Itu bisa diakalin Pakai Xiaomi Sama Intercom ini Hanya dengan budget Di bawah 1 juta Suaranya bisa Kinclong banget Suara lawan bisa masuk Kerekaman gitu Dan itu juga bisa menjadi Salah satu Konten disitu ya Karena bisa ngobrol Dengan temen yang sedang Dengan temen yang sedang riding Barang kan Nah itu Dual vlog Low budget Very very low budget Itu berapa modalnya Fum Kalau boleh tahu Sekitar 700 ribu 700 ribuan udah dapet ya Udah bisa ya Kalau pakai yang Apa ya Kayak merek-merek Sena itu Ya kita Pemula harusnya Dian sekitar 8 juta Kan berat tuh Iya Benar Ya udah pakai Seadanya dulu Ternyata bisa Jadi memang Kalau misalnya kita pengen Gak ada alesan gitu ya Fum Terbatas misalnya Karena kamera kita lah Atau Karena dana kita juga terbatas Misalnya masih Masih kuliah Kayak Jody juga kan Nah itu juga gak masalah Yang penting ada kemauan Ternyata ada jalannya juga ya Xiaomi bisa disambungin Sama intercom Dan juga bisa jadi konten Di dalam videonya Fumio juga Aku juga sempat Sempat lihat juga ya Pas kamu lagi uji coba juga ya Mantap Tapi kreatif sih Tapi kreatif sih Oke Kedepan rencana Pengen review apa lagi Jod Kalau kamu Jod Dukati 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 siapanya Mas Benny Punya siapanya Mas Benny Punya orang kota sebelah Purwujo Oke Dia temennya yang punya H2 juga Ya termasuk motor langka banget lah Di nanti-nanti lah Tapi memang sudah dapat ACC dari Mas Benny nya Malah dia yang pengen main ke Bumen Oke Oke Kita welcome Ya welcome lah Kamu butuh Orang kamu butuh ya welcome Sama-sama Membangun Sosial brand Sama-sama Tukang pansos Bener-bener Tukang pansos Tapi memang butuh ya Kita pansos dengan Dengan apa namanya Membangun sebuah Sosial brand Ya Yang orang-orang lagi mencari informasi dengan motor itu Kalian cari pasti view nya besar ya Tapi Saya paling suka video reaction Itu motor-motor kayak gitu kan termasuk motor langka Jadi pada saat liwat desa Itu kan orang pada nengok semua Saya suka itu ngerekam orang-orang yang kepalanya pada Nengok Itu juga salah satu video yang memang banyak views nya juga Iya punya saya Ada berapa ya Ada tiga video reaction kayak gitu Itu view nya ada yang 600 ribu 1 juta Sama hampir 2 juta Oke Viewer Jadi memang kalau aku lihat Fumio memang lebih Lebih banyak ke hal-hal yang kocak-kocak ya Iya Ke hal kocak-kocak Pengen beda gitu Kalau Jody sendiri memang lebih banyak kayak pengambilan gambar yang sinematik Kayak gitu ya Nah Jadi memang bedanya kesitu ya Iya Jadi itu suka banget sama motor-motor sama bikin sinematik untuk Instagram gitu Iya oke Emang iya sih Sekarang follow Instagram Follower Instagram berapa Jod? Baru 2.500 Lumayan lah Itu buat IG baru 4 bulan Nah kan Lumayan Siapa tau udah dapet endorse juga Udah dapet dong Ada lah Aduh Tadi siang baru saya diobrolin Lumayan Lumayan kan makanya Ada dealer Jod tadi Makanya hal-hal kayak gini tuh kadang-kadang temen-temen Instagram jangan cuman buat pamer doang gitu ya Manfaatin Manfaatin buat kalian apa namanya Selain hiburan juga bisa Bisa dapet ini juga kan Income juga kan Insya Allah bisa Oke Nah Kalau Fumio sendiri Yang Video yang paling banyak viewersnya Video apa nih Fum? Itu yang bulan ini Yang Mampu Itu kan saya baru upload sekitar 2 minggu Itu viewernya udah nyampe 1,7 juta Itu video reaction juga Kebetulan motor langka lewat desa Suaranya gila banget gitu ya Orang-orang pada nengok itu kan lucu gitu Ada yang kayak gini Ngecung jempol gitu Wah ini kocak ini Ini kocak digebar gak ada yang marah gak ada yang emosi Tapi malah pada seneng gitu Pada seneng ya Karena memang itu motornya juga Motor yang langka ya Iya Tapi temen-temen Kalau pas lagi nyoba motor Itu kan aku liat juga di videonya Fumio tuh Kebanyakan Orang kalau misal liat motor besar itu Mas ninja ya mas gitu ya Saya pernah iseng-iseng kayak gitu ya Pas lagi nge-vlog malam itu baru pendaratan Yamaha R6 punya Bang John juga Itu 600cc Saya disuruh ngisi bensin kan Kepa bensin Saya berdua sama mas Chris Dia pake motornya Bang John juga Kan Bang John ada mogi 2 gitu ya Nah saya sama Chris jalan Yang dipa bensin Saya iseng Coba deh Pak ini motor apa Ninja ya mas Langsung dalam hati Yes konten Konten Apa orang tuh image nya Apa namanya motor besar itu Ninja ya Selalu kayak gitu ya Mungkin karena firingnya ya Atau mungkin memang dari dulu kan Sekitar 2008 atau 2009 Itu kan boomingnya motor yang berfiring Itu kan memang awal-awalnya disini tuh ninja Iya bener Jadi semua ninja Kayak misalkan R15 Ninja Brand-brand lain Pengeluarin firing Tapi kan udah duluan Punya Kawasaki Jadi mungkin orang lihat Waduh Ninja Ninja Terutama lebih kecewa Tapi lucu sih lucu Bisa di konten kayak gitu Oke Jody sama Fumio Pasti punya sebuah kesamaan Yaitu karena Bang Seneng menjalani ini kan Bikin konten Riding Iseng-iseng berhadiah Ya kan Tapi Kalau Orang bertanya Penghasilan dari Youtube Dengan subscriber Yang saat ini dimiliki Sama Fumio dan juga Jody Apakah sudah Lumayan besar Atau memang masih kecil Tapi yang penting seneng Atau gimana Fum? Saya dulu atau Jody dulu Jody dulu deh Jody baru saya suruh tadi ke bank Untuk cek Untuk rekening koran Oke Verifikasi Gimana Jody? Ya untuk Kalau anak kuliahan Lebih dari cukup lah Lumayan ya Karena Karena Jody kan juga Masih kuliah Jody Buat Itsy Bensin Buat Kencan Buat Traktir cewek-cewek Di kampung kan Gak lucu kan Kalau misalnya traktir cewek Masih pakai Masalahnya Gak punya Gak banget Takut emat cewek Lumayan ya Lumayan ya Lumayan lah Lumayan Kalau Fumnya sendiri Fum? Ya Pertama sih Saya jujur aja Baru pertama kali tuh Cair Terus yang untuk Adson bulan depan Udah ada Ya kaget juga Jadi Cara kasarannya apa ya Tangit dulu Enteng banget bro Salah udah Baik Aduh Anjir sombong banget Tapi mungkin Ada pesen Buat temen-temen Yang baru memulai Youtube Kayak aku kan Youtubeku Karena memang kontennya ngobrol Jadi memang gak begitu Naik banget Tapi karena aku happy Menjalannya juga kan Gak masalah juga kan Bukan nyari Bukan nyari duit Semata-mata karena uang Nanti kalau misalnya Dapet duit Ya kita pasti seneng juga Siapa sih yang gak suka Dapet duit Tapi kan motivasi utamanya Bukan duit dulu kan Kalau Kumio sendiri Pengen nyimpen dokumentasi Nah Itu dia Jadi Saya itu awal nge-vlog itu Memang untuk isang Kebetulan waktu itu kan Saya ke Thailand Kreatisan Ya bener Dapet hadiah MotoGP di Thailand Dari Ternas 7 ya Atau dari kopi Ternas 7 iya Kopi iya Terus Yang dari Oli juga Oh iya juga ya Dalam sebulan Pemburu Gila Pemburu quiz Jadi dulu kan Saya ke Thailand Disana saya Ada kamera Tapi gak ada mic Ah gimana caranya Iseng bikin vlog Biar bisa tersimpan di Youtube Alhamdulillah Saya isengan Waktu itu kan Iseng Baru di upload Baru part 1 Sama part 2 Itu baru sesi liburan Hari pertama Sama sesi liburan Hari kedua Di sirkuit MotoGP Yang seri berikutnya Kayak Part-part Main ke tempat belanja Main ke tempat bencong-bencong Review SPG Belum saya upload Review SPG Padahal Bisa naikin rating itu Tapi kamu secara Secara bertahap Kamu upload kan Materi-materi yang sudah Kamu rekam di Thailand itu kan Dan ternyata juga Viewsnya juga Luar biasa kan Jadi gak pernah tahu ya Bahwa Keisengan kita saat Dapat hadiah ke Thailand Kita rekam Ternyata bisa jadi konten di Youtube Dan mengatakan uang juga kan Ya kalau konten saya Masih ada sekitar 30-an konten Mungkinnya belum saya edit Karena masih mager Dan sekarang lagi Ya fokus Turut disit lah Ya Akan kawan mager ya Ya gitu Pokoknya kita menjalaninya ya Kalau misalnya kita lagi mut Kita jalanin Semaksimal mungkin Kayak gitu Tapi kalau misalnya Mau lagi ngamut ya Gak usah dipaksain juga kan Kalau dipaksa malah hasilnya Kurang maksimal ya Kalau zaman sekarang kan Eh ya peraturan Youtube sekarang ya Kan Bikin orang kayak Kehilangan semangat gitu Bagi Youtuber pemula kan Jangan gitu bro Iseng-iseng bay Iseng-iseng dulu Gak usah semata-mata karena uang Suatu saat Kamu akan punya konten yang booming Saya pernah mengatakan Hal seperti ini ke orang ini Ya betul Dan ternyata Jody juga gak pernah menyangka ya Jod Sampai sekarang sudah Berapa? Hampir 10 ribu Hampir 10 ribu kan Gak pernah menyangka kan Dalam sebulan Iya kan Dalam sebulan Ternyata naiknya Gokil banget kan Saya pernah bilang pada saat itu Jod Suatu saat Kamu akan punya konten booming Yang penting telaten Yoi Baru pindah ke Kebumen Kuliah di Kebumen Ngekos di Kebumen Main baru beberapa hari Eh Boom dia Ya Ya memang begitu sih Jadi Jadi Kayak aku sendiri pun Belum dapat adsense Subscriber ya segitu-gitu Tapi kan karena seneng Ya kenapa tidak ya kan Mata-mata karena seneng aja Yoi Gak usah Udah ada rezekinya Betul-betul Sekarang kalau kita udah punya follower banyak Udah punya apa Social brand yang Nama sendiri gitu ya Kayak Nama kita udah dikenal banyak orang Insya Allah lah Akan orang berjabat tangan Akan banyak orang berjabat tangan Mengasih Apa Kerjasama Insya Allah Gak dapet dari adsense Nanti siapa tau dapet endorse Siapa tau dapet Sesuatu dari rezeki yang lain kan Kita gak pernah tau Oke mungkin Pesen dari Jody sendiri Setelah tadi juga ada beberapa pesan-pesan Yang dikasih sama Fumio Untuk youtuber pemula Terutama untuk Motovlog-motovlog Kalau dari saya Satu aja sih Jangan gengsi Jangan minder pokoknya Oke Kalau baru buat Itu minder Perjumat Kalau udah minder Mending gak bisa dilanjutin Itu ya Harus pede aja ya Harus pede lah Oke Kalau dari Fumio Terakhir Fum? Ya kurang lebihnya sih sama Seperti Jodh layar vlog ini Yang penting Yang pertama itu Jangan semata-mata Karena uang Kita bikin aja Untuk iseng dulu Untuk dokumentasi kita Keseharian gitu ya Kalau misalkan ada hal-hal seru Yang bisa kita abadikan Terus bisa kita bikin konten Simen di Youtube Itu kan Termasuk kenangan Joy Insya Allah ya Bisa ditonton kan Beberapa tahun kemudian Kita bikin lihat Lagian kan Kalau di Youtube kan Kita gak perlu Nguras memory Bener-bener Daripada Di simen di handphone kan Memori nya kepek Terus Apa sih HP nya rusak Kepek Kepek Mencelek Mencelek Mending simen di Youtube Iya bener banget Oke thank you banget Fum Ya siap Terus juga Jody juga thank you ya Oke Fumio Prasetya channel nya Langsung di subscribe Sekarang juga Terus juga Jodel Air Vlog ya Jodel Air Vlog Langsung aja di subscribe juga Mereka sih udah banyak Ya kan Tapi siapa tau Yang subscribe aku Yang nonton video aku Pengen lihat Seperti apa sih Kekonyolannya dari Fumio Ya kan Saat riding Terus seperti apa Editan dari Jody ya kan Saat bikin Video sinematiknya Langsung aja ke channel Mereka masing-masing Yang jelas thank you banget Buat kamu yang sudah Menonton video ini Semoga saja Yang saat ini Sedang merintis Atau mungkin memulai Moto Vlog Tetap semangat Semangat terus Semoga Bisa mengikuti jejak Fumio Atau mungkin Misalnya Pengen ikut sharing Sama Fumio Langsung aja bisa hubungi Instagram Fumio Prasetya Juga gak masalah kan Kalau misalnya pengen Diserang Sharing Boleh Nanti temen saya juga ada itu Yang subscribernya udah 500 ribu Motor-motoran doang coy Gaknya gak kan Tapi emang karakternya Emang kocak sih Oke pokoknya Tetap jadi diri sendiri Bikin video Kita gak pernah tau Video mana dari video kita Yang bakal viral Yang bakal booming Itu yang mana Oke Terima kasih banget Buat Fumio dan juga Jody Thank you juga buat kamu Yang sudah nonton juga Ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Like Comment And share Bye Bye Sub indo by broth3rmax